Hei, berjumpa lagi dengan gue di channel yang biasa membahas petar dunia teknologi dan programming Kali ini, kebetulan ya, setup meja kerja gue udah jadi dual monitor Karena kalau programmer, nggak dual monitor itu terkadang susah Bahkan, ketika gue membuka online course pun Kalau gue lagi ngoding terus diikuti sama subscriber gue atau yang ikutan course gue Itu yang satu monitor akan kesulitan gitu Mengikuti course-nya Karena kan di gue sih ya biasa aja ngoding gitu Tapi di mereka kan harus alt-tap dulu Pindah ke zoom, terus balik lagi ke visual studio code-nya atau text editor-nya Balik lagi ke zoom, ngeliat gue, terus contoh lagi codingannya kayak gitu-gitu Jadi gue bakal share pengalaman gue pake dual monitor setup Untuk kebutuhan ngoding-mengkoding itu enaknya apa aja gitu ya Sebelumnya, gue mau berterima kasih dulu kepada kalian yang udah selalu berkomentar Bang, katanya kayak gitu tuh Ini mungkin doa dari kalian juga yang udah subscribe ya Gue doain dulu semoga cepet punya dual monitor gitu katanya Itu doa-doa dari kalian ternyata mulai perlahan terkabul Contohnya ini nih Seperti di video gue kemarin yang udah gue review juga ya Kurang lebih gue pake monitor ini udah satu bulanan Dan dipake dual monitor untuk banyak kebutuhan bro Yang pertama gue pake live stream Karena waktu dulu gue tuh gak punya dua monitor Cuman satu dan pas live stream tuh kayak Merasa kesulitan untuk bales live chat dan segala macem itu Bakalan beneran susah Tapi pas udah dual monitor Ditambah sama BenQ support gitu ya Ini jadi monitor utama gue Dan sangat membantu aktivitas gue di Youtube Untuk berkreasi dan ya Untuk ngoding pun bahkan Untuk proyek-proyek sampingan gue Yang gue rasain Pas gue cuman pake satu monitor untuk ngoding Itu kan kayak kebanyakan alt-tab Kebanyakan alt-tab Buka VS Code lagi alt-tab Apalagi kalo kalian liat tutorial di Youtube Sambil ngoding Itu bakal menyita waktu banyak ya bro Tapi pas dual monitor Ya sangat-sangat terbantu gitu Jadi misalnya tutorialnya ada disebelah kanan Lo ikutin Terus lo ngodingnya tuh disebelah kiri monitor kalian Jadi dual monitor gitu Nah kalo si BenQ ini gue pake sebagai monitor utama Jadi gue ngodingnya tuh di BenQ Dan satu laginya gue pake untuk live preview Hasil codingan gue tuh Seperti apa disana Kenapa gue ngodingnya di BenQ? Karena ada coding modenya itu Dan lo bisa liat perbedaannya ketika Coding modenya aktif dan enggak Itu kerasa banget beda Jadi kita coba dulu pindah kamera Gue bakal kasih liat ke lo Apa perbedaannya coding mode dan enggak coding mode Di monitor BenQ itu sendiri Dan di monitor gue yang satunya lagi yang waktu itu gitu ya Kayak gini Kita coba ganti ke Coding mode Akan seperti apa bentukan si Ininya VS Code nya Ini gue pake VS Code nya Visual Studio Code Editor Coding Kita confirm Nah Kelihatan enggak bedanya Dan ini yang menurut gue kepake banget Karena apa? Karena dari penglihatan gue sendiri ya Terlihat lebih clear aja gitu Apa-apa yang kita ketik disini Di VS Code tuh jadi lebih jelas Dan lebih gelap Tapi kontrasnya dapet gitu Warna-warnanya keluar cerah Saturasi sama kontrasnya tuh beneran dapet Tapi enggak bikin pedih ke mata Ya enak Enak Serius Serius enak Enak lah bro Asli Kita balik lagi ke mode yang lain ya Kita compare Pake mode reading Confirm Jadi begini Terus kita ke mode Movie Segini Segini Balik lagi ke mode coding Perhatikan Aduh Gila Lebih enak Apalagi kalau kalian Modingnya tuh malam hari Ataupun siang hari ya Siang hari kan banyak matahari Masuk ke ruangan lu Jadi agak sedikit silau Nah kalau pake coding mode Kayaknya karena kontras dan saturasinya joss Jadi masih tetep enak dipandang mata gitu loh Oke lah biar fair ya Ini yang BenQ Mode coding kayak begini Sama satu lagi monitor gue Yang bukan BenQ Enggak ada mode codingnya Kurang beli kayak gini nih Ini gini ya Ini gini Keliatan bedanya bro Tuh Tuh gue jauhin ya Keliatan banget ya Ini codingan yang sama loh Ini codingan yang sama Kiri ini BenQ Kanan ini lain-lain Perbedaannya sangat-sangat jelas ya Ini seperti ini Ini seperti ini Itu makanya Gue pake ini Karena memang mode codingnya Dipake untuk moding Jadi kalau moding dimonitor ini Kalau ini ya untuk entertainment lah Apapun itu gitu Walaupun sebenernya disini pun Kalau gue lagi main game ya Gue pake yang ini Monitor utamanya ini Ini monitor eksternal Kalau gue ngemonitoring live stream gitu bro Misalnya kayak Apa ya Buka OBS gitu kan Terus untuk monitor si live streamnya di OBS Ya pake yang ini Tetep inti sarinya dari sini gitu Gimana gimana Kerasa banget kan bedanya ya Jadi lebih kontras Saturasi warna dan Ya segala macem Jadi Beneran coding modenya Gue pake banget Untuk kebutuhan coding meng-coding Walaupun sebenernya Nggak cuman coding mode Yang bisa lo andelin Lo juga bisa pake movie mode Lo juga bisa pake mode sRGB Terus mode standar Yang standar aja Tapi standarnya pun udah keren juga Nah semua fitur yang ada di BenQ Itu sebenernya ngebantu gue banget Dalam produktivitas gue sehari-hari Jadi Kalau projek-projekannya Kayak misalnya gue harus Full stack development gitu ya Front end, back end Dan segala macemnya Di 27 inch Itu menurut gue udah cukup pas gitu Di tab pertama itu udah bisa untuk front end Tab keduanya bisa untuk back end Dan di monitor satunya untuk live preview Kurang lebih Kalau gue sistemnya kayak gitu Dan enaknya lagi kayak gini bro Jadi Kemarin tuh kan gue bilang Ada software untuk integrasi Apa ya Untuk mengontrol Mengontrol si monitor BenQ ini Yang namanya I care you itu Itu menurut gue penting ya Karena gue kadang-kadang males Untuk menyentuh tombol-tombol monitor Ya kan Kayak lo nyetingan brightness Gitu-gitu kan males ya Ditambah lagi Kalau gue monitornya agak sedikit jauh nih Kayak gini Karena itu udah pake bracket nih Udah pake bracket eksternal gitu Monitornya tuh agak jauhan gitu Jadi tangan gue gak nyampe ke situ Untuk setting-setting Misalnya brightnessnya Kontrasnya Atau mode-mode yang gue pilih tuh Harus kayak Jauh gak nyampe Nah pake fitur itu Kebetulan jadinya gampang Tinggal yaudah Disini aja gue gak perlu kemana-mana Terus gue ubah-ubah modenya Kalau pengen coding mode yaudah Disitu klik gitu kan Ya kita liat aja Kayak gimana oke Nah ini ya bro Salah satu enaknya Pake monitor BenQ yang 27 inch ini Atau yang 24 inch juga sama sih Udah terintegrasi dengan software Yang namanya BenQi Carry U gitu Dan udah gue coba-coba juga Efek-efeknya ya Yang pertama ini gue pake mode SRGB Anjir susah banget ngobrolnya Brightnessnya juga Bisa kita setting-setting disini Gak perlu ke tombol monitor itu tuh Gak perlu disitu-situ Gini-gini gak perlu Brightnessnya gue nyalain lagi tuh Ya kan Gue redupin Jadi enak Kalau monitornya jauh kayak gue gini Kan ini udah pake bracket nih Jauh Gak perlu nih kita pake tangan Terus mencet-mencet Pilih-pilih gitu Bisa lewat si software ini gitu loh Ini taro aja di 60 ya Taro aja 60 Terus bisa setting volume Speakernya juga disini Terus Ini yang paling penting sih Color mode-nya ini loh Color mode Color lagi ya Ini mode game nih Ini tadi SRGB Sekarang mode game Gue coba confirm ya Nih keliatan bedanya Terus Coba mode e-paper Kita confirm Langsung tuh Blue light-nya langsung Turun 64% So kurang lebih kayak gitu aja Preview sedikit ya Hasil penggunaan gue Dengan monitor yang udah BenQ kirim Dan sangat berterima kasih Kepada BenQ Sudah mensupport kita Sebagai programmer Dan sekarang pun gue Menggunakan BenQ Untuk monitor utama Karena ya memang Kerjaan gue sehari-hari Ngoding Dan kebetulan fiturnya Ada coding mode So dari gue yang paling utama Udah jelas Pas gue ngoding itu Udah sangat enak Pake monitor ini Dan yang kedua Untuk live stream Juga sangat membantu gue Entah monitor ini Gue jadiin sebagai Monitoring Monitor Untuk live streamnya Atau sebagai monitor Yang bakal Keluar outputnya tuh Ke si live streamnya Pokoknya ini kepake banget Dan sebenernya Karena udah ada fitur Pelindung matanya Lu gak perlu lagi Menggunakan kacamata-kacamata Kayak gue gini Yang mana ini sebenernya Bukan kacamata minus Tapi kacamata untuk Melindungi lu dari Sinar layar gitu ya Karena kita kan Ngoding tuh bisa sampe Berbelas-belas jam gitu Sehari ya kan Kalau lagi belajar Atau kalau lagi kerja Itu ngoding Kadang-kadang lupa waktu Dan mata kita suka perih Kayak gitu Nah karena gue belum punya BenQ waktu itu Jadi gue pake kacamata ini Untuk melindungi mata gue Karena di monitor-monitor Yang gue punya gitu Monitor lain Itu gak ada fitur Eye carry-nya itu Jadi gue terpaksa Harus meng-custom Kacamata ke optik Dengan harga yang sekian juta Misalnya gitu ya Terus gue pake Nah kalau pertanyaannya Lu kok pake Pas video kayak beginian Emang lu ngoding? Enggak Ini sebenernya Buat image aja gitu bro Kan sebelumnya Gue udah pake kacamata Jadi kalau gue gak pake kacamata Kayak aneh aja gitu loh Yaudah jadi gue pake Nah apalagi pas kita meeting Misalnya bro Kan meeting Misalnya pake kacamata Terus pake headphone Ya kan Liat layar juga Itu kadang-kadang sakit disini nih Jadi kalau mode Apa namanya Mode eye care-nya diaktifin Levelnya berapa gitu Sampai peningkatannya berapa Lu bisa buka kacamatanya Terus pake headphone ya Udah cukup aman So kesimpulannya Setelah gue menggunakan dual monitor Ya intinya Sangat membantu gue banget Dalam segala aktivitas gue Entah ketika gue buka online course Entah ketika gue buka Eh bukan buka Bikin video di youtube Ketika live stream Ketika ngoding Ikutin tutorial orang India Di youtube Misalnya kayak gitu-gitu Beneran kepake dual setup monitor ini Dan enak banget Apalagi yang 27 inch Gue jadiin main monitor gue Dan yang sisanya Yang merk lain tuh Gue jadiin secondary monitor Jadi gue udah pasti Lebih sering di monitor yang ini Karena Ya lebih safe lah Lebih safety bagi kita ya Apalagi kalo Kita masih muda Tapi matanya udah agak sedikit Berbahaya tuh udah harus Hardware-hardwarenya tuh Yang bisa menjaga kesehatan kita Kan mata juga kesehatan bro Thanks banget buat kalian Dan thanks juga buat BenQ Pasti yang udah nge-support gue Kalian dan BenQ Sama-sama nge-support gue bro Sehingga bisa jadi kayak gini Dan lebih semangat lagi Untuk bikin karya Bikin konten Entah itu tutorial Atau apapun itu Kedepannya udah pasti Ini jadi investasi kita bersama ya Gue berbagi ilmu Lo dapet ilmunya Lo bisa bagiin lagi ke orang lain Dan semuanya menjadi Sumber pahala Anjay Anjay Sari kata